Halo guys, kembali lagi channel saya Nnedi Dan hari ini saya mau tunjukkan kalian Gimana caranya download data pack Randomizer Agar kalian bisa bermain randomizer seperti ini Contohnya, kalau misalnya saya Mengajukan dirt, akan drop Daging I hope you guys enjoy it Oke, jadi seperti yang kalian lihat Disini, disini banyak drop Drop yang aneh, random sekali Hal ini dihasilkan oleh Ini, apa namanya, kalau kita akan curin bunga Kita akan menghasilkan ini, oke Jadi kalian pasti klik video ini karena kalian kepo Setelah melihat video-video randomizer Ada di youtube ya, dan kalian pengen Tahu gimana cara downloadnya, oke Jadi saya akan tunjukin kalian gimana cara downloadnya Sekarang, oke, jadi hal yang pertama Kalian akan lakukan adalah kalian pergi ke google Terus kalian search randomizer Minecraft, download Seperti ini, gampang sekali kan ya Dan yang keluar akan youtube video ini Oke, dan kalian mau Klik yang video punya Set Blink ini, jadi kita klik dulu Dan kita akan membuka youtube kan ya Kalau kalian mau nonton videonya Gak masalah, kalian bisa tonton Tapi aku gak bakalan nonton, soalnya sudah Kita ke deskripsinya Dan disini ada tulisan Script download, sit 1, sit 2 ini ya Jadi link yang kalian klik adalah yang ini Script download set blink ini Kalian klik link ini Dan kalian akan dihadapi dengan Downloadan kalian, oke Minecraft Loot Randomizer.sim Terserah kemana, kalian bisa save ke desktop dulu Juga gak masalah, boom Setelah downloadannya selesai Kalian harusnya bisa melihat Di desktop ini ada Minecraft Loot Randomizer, oke Untuk sekarang ini kita tinggal dulu Sekarang kita buka Minecraft kita Ini Minecraft Loot Randomizer-nya Dan kalian create new world disini Terus kalian ubah namanya Contohnya saya ubah jadi Test Randomizer, oke Jadi kalian bisa tahu Ini dunianya yang mana ya Setelah itu kalian gak usah Ngotak-ngotak yang lainnya Kalian bisa ubah jadi kreatif mungkin Saya mau jadi kreatif dulu Launching-nya on Biar gak usah ubah-ubah lagi Dan create new world, oke Setelah itu kalian tunggu Sampai dunianya selesai di generasi Oke, dan sudah selesai Disini masih dunia yang biasa ya Ini saya coba Hancurin, hancurinnya bunga Jadi bunga, tetepkan ya Nah, sekarang kita gak usah Ngotak-ngotak ini Kita keluar sekarang Dan quit game dulu Setelah semuanya ketutup Kalian bisa ke Windows Explorer disini Oh, bukan Windows Explorer Maksud saya File Explorer ya Jadi kalian pencet disini %AppData % Boom Kalian akan pergi ke Routernya sini C, User AppData Roaming sini, oke Jadi kalian pergi ke .minecraft kalian Dan kalian buka Save Oke Save Terus kalian lihat dunia yang tadi Kalian namai Contohnya kalau saya kan tadi Test Randomizer Jadi disini, oke Setelah itu Kalian buka Dan kalian akan menemui beberapa folder Dan level.dat dan lain-lain ini Kalian cukup gampang caranya Cuma pergi ke Data Packs Terus kalian masukin Yang ada di desktop tadi Mana tadi Ini kita kecilin dulu Dan kita masukin sini Boom Setelah ini selesai Kita kediin lagi Dan Minecraft Loads Randomizer Sudah ada disini Kita ekstrak dulu Minecraft Loads Randomizer Dan kita tunggu dulu Kenapa kalau lama sekali Oke Sudah Dan setelah itu Kalian akan ditemuin Dengan Minecraft Loads Randomizer Di sini Kita masukin Jadi Loads Table Sama Randomizer Nah Untuk ini Kita pindah Kita cut Pergi ke Data Pack Yang sini Jadi ini kita buang Gak apa-apa Jadi kan kita punya Loads Table Sama Randomizer Di sini ya Setelah itu Kalian bisa buka File yang Randomizer ini Tapi Di sini Tipenya Python Oke Kalau kalian gak punya Python Artinya kalian gak bisa Membuka file Yang tipe Python Jadi kalian harus download dulu Di Chrome kalian Cara downloadnya gampang Kalian tinggal ke Google Terus kalian ketik Python Download Gini doang Gak apa-apa Terus kalian akan dihadapi Dengan Python.org Sini Kalian bisa Pencet download Setelah kalian di sini Kalian bisa download Python 3.8 Dan kalian bisa Save file Dan kalian bisa Install sendiri Kalian download Python 3.8 3.2 ini Kalian save file Kalian save file Terus ada di mana Di desktop dulu saya Ini Boom Setelah itu Setelah tunggu downloadnya Selesai Kalian bisa open file Oke Ini akan ada Security warning Kalian kerana aja Gak apa-apa yang salah Ini tidak akan Merusak laptop kalian Dan di sini Akan ada Python setup Oke Modify setup Kalian bisa Di sini harusnya ada Kata-kata install Soalnya saya sudah Menginstall Jadi saya tidak ada Jadi ini diganti Modify Oke Kalian bisa install dulu saja Saya akan cancel dulu Soalnya saya sudah punya Dan setelah saya install Kalian akan bisa Membuka Randomize ini Kalian klik 2 kali Dan dia akan Melakukan Kehebatannya ini ya If you want to use Buka command prompt Dia akan Sendiri Lalu dia akan generate Random loot sendiri Oke Dan setelah ini selesai Kalian bisa close Windowsnya Terus kalian buka Minecraft lagi Kalian tunggu Kalian tunggu Dan kalian bisa 1.15 Jangan sampai salah Kalian bisa ke Hunter game sekarang Kalian bisa tunggu Mod ini sampai selesai Loadingnya lama Dan selesai Oke Kalian buka 1.15 Jangan sampai salah Saya bilangnya sampai Beberapa kali Supaya kalian tidak salah ya Setelah itu kalian bisa Ketest randomizer Dunia kalian sendiri Yang kalian buat Tadi Terserah apa namanya Dan kalian tunggu Mataharinya sampai terbit Oke Matahari sudah terbit 100% Joining ball Dan Oke Oh shit Bentar Masih ngelag Dan oke Harusnya sekarang Kalau misalnya kita ngancurin ini Akan menjadi Random loot Yang berbeda Oke Jadi kalau kita ngancurin Boom Dia akan drop Flower yang berbeda Dan doleon Kalau kita ngancurin Tidak drop apa-apa Ini akan berbeda Daripada yang saya lakukan Di dunia saya Di seri saya Randomizer Kalau kalian belum tahu Kalian bisa tonton dulu Ada linknya di deskripsi juga Kalau kalian mau sih Kalau kalian tidak mau Ya tidak apa-apa Tapi Kalau kalian mau Ya tonton Kalau kalian tidak mau Ya tonton Ya tonton lah guys Oke Dan harusnya Kalau misalnya kalian Ngancurin ini Ini akan drop Random loot Seperti yang kalian lihat Ini Grass akan Men drop Apapun ini Terserah Red concrete Dan dirt Akan mengubah Dirinya menjadi Apa ini Daylight detector Aku juga gak tahu Itu apa Kayaknya itu redstone Dirt yang ini Akan jadi Rotten flash Kalau chest Chest kalau dihancurin Jadi apa Aku juga gak tahu Boom Jadi pressure blade Wow Keren sekali ya Kalau pressure blade Yang dihancurin Jadi tidak ada Oke Blade saya mau Dapat diamond Seenggaknya Oke Kita akan hancurin 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 Kita udah punya Kayu guys Kalau sand Diancurin Kita jadi Crank concrete Kalau poppy Diancurin Akan jadi Wool yang sangat banyak Aku juga gak tahu Kenapa Kok bisa Bitu guys Kalian akan Pusing sendiri Kalau kalian main ini ya Kalian akan frustasi Kalian tidak mendapatkan Sesuatu yang kalian mau Padahal Contohnya Saya ingin mendapatkan Boot Tapi saya akan Mendapatkan Carpet Gitu loh ya Jadi begitulah guys Kalau kalian misalnya Mau download Yang random Load table Jadi yang tadi itu adalah Bener-bener kandung Dan gak sama Setiap kali Kalian bikin Dunia Kalau kalian mau Yang sama-sama sendiri Kalian bisa download Yang seed Oke Akan aku tunjukin Caranya sekarang Ini kalau kalian lihat Set blink lagi Di deskripsinya Akan ada Seed 1, 2, 3 Oh please add Bentar Akan ada Seed 1, 2, 3, 4, 5 Dan lain-lain ini ya Kalian bisa download Contohnya Kalian ingin Dari dunia yang 1 Sama dengan dunia yang 2 Pakai sama-sama Seed 1 ya Contohnya kalau Dirt di dunia 1 ini Akan menghasilkan Poppy misalnya ya Nah di dunia 2 Juga pengen Dirtnya menghasilkan Poppy Sama Persis gitu Kalian bisa download Seed gini Caranya kalian download Gini Dan kalian save file Dan lain-lain Oke Jadi setelah kalian download Random load kalian Yang satu ini Caranya untuk installnya Gampang sekali Kalian tinggal ke Persen App data Perser lagi Terus kalian ke Minecraft Save Dan ke Test randomizer Buat kalian yang tadi Terus kalian ke Data pack Dan disini kan ada Random load yang Winrar ya Nah kan ini kan tadi Dari generasi yang Random tadi kan ya Nah ini kita hapus Terus kita ganti Sama random load Satu Ini untuk Bikin sheetnya Yang satu Ini sheetnya itu Dibikin oleh Setbank sendiri Jadi kalau misalnya Kalian kepo ini Isinya apa Kalian bisa buka Dengan cara Mengextractnya Kalian bisa buka Kan disini bakal Keluarkan data ya Jadi kalian klik kiri aja Terus kalian ke Minecraft Ke loot table Dan kalian akan Ada tulisannya Block Chess Entities Ini akan memberitahu Kalian Block mana aja Yang ngedrop Block apa Jadi block Contohnya ini Kalau kalian baca Ini kalian bisa klik kiri Terus bisa kalian baca Ini ngedrop apa Saya gak punya aplikasinya Ini modalnya Kayak codingan gitu Jadi kalian bisa baca itu Terus kalian Kalau mau nyoba Kalian bisa buka Minecraft dulu Oke jadi saya akan buka Yang kita sekadar Dari tadi Untuk membuktikan Bahwa yang tadi itu Beda akan Dari dulu Oke guys Jadi kita udah sampai Di world kita Kita akan coba Tadi kan seinget saya Dari yang Grace Block ini Menghancurkannya Dapat daylight detector Kita akan coba Dan ini Kalian bisa lihat Beda guys Beda Ini kalian bisa lihat Sekarang dropnya Lapis Aduli Terus yang Dari yang ini Tadi kan Cotton Flash Sekarang dapetnya Brown Concrete Powder Beda guys Jadi sekian guys Buat episode hari ini Jangan lupa untuk Like, subscribe, dan komen Jika kalian masih nonton Di akhir video ini Berarti kalian awesome sekali Jadi komen randomizer Supaya aku tahu Orang-orang awesome Seperti kalian Oke Jadi sekian guys Dan I'll see you guys In the next video Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax